Kita ngobrolin beberapa tempat di internet di mana kamu bisa mendapatkan job freelance atau job remote yang kamu bisa mendapat pekerjaan di sana dengan beberapa teknik yang berbeda jadi kamu tidak bisa samakan tekniknya Yang paling pertama itu adalah Upwork Kalian pasti paling sering mendengar saya menyampaikan tentang job remote itu dapatnya dari Upwork Itu benar teman-teman, itu benar banget Di sini kamu bisa melihat job itu hampir semuanya ada Asal job itu sifatnya digital dan bisa dilegasikan via internet maka job itu pasti akan kamu temukan di Upwork Contohnya job tentang coding dengan Python misalnya Contoh ini ada 9000 job berkaitan dengan Python Seru ya? Nah, job di Upwork itu sifatnya ada 2 jenis Sifatnya ada yang Fixed Price Ada yang Hourly Kalau job yang sifatnya Fixed Price Yang ini, yang Fixed Price Kamu dibayar sampai suatu tahap perkembangan projectmu selesai Contoh, aplikasi punya 100 fitur Kamu dibayar 50% saat 50 fitur selesai Sifatnya saat sudah selesai Itu yang jenis job yang tidak terlalu rame Job yang paling rame adalah job yang berkaitan dengan job di mana kamu dibayar per jam Contoh ya, per jam 5600 job Kalau Fixed Price, pasti di bawah itu Kenapa? Karena yang Hourly ini lebih nyaman Hourly itu adalah kamu dibayar begitu kamu menjalankan time tracker saat job itu kamu kerjakan Selesai atau tidak selesai? Pasti kamu dibayar Tapi tentunya kalau tidak selesai dibayar, kamu akan di complain Kemudian tempat kedua di mana kamu bisa nyari job adalah di remoteok.io Remoteok.io ini keren banget Dia adalah sebuah layanan yang dibuat oleh satu orang saja Namanya Peter Levels Dia punya Levels.io Teman-teman pasti pernah bakal bukunya Macbook ya Ini adalah buku yang ditulis oleh Peter Levels Dia menjelaskan bagaimana caranya dia bisa membangun startup banyak dengan bersendiri dan tanpa mencari funding dari luar Sifatnya fundingnya adalah bootstrap Dia membiayai startupnya sendiri Nah itu tentang remoteok.io Nah di remoteok.io itu perbedaannya dengan di Upwork adalah Kalau di Upwork dia berfungsi sebagai pihak ketiga Menjembatannya antara kamu dan klien Kalau di remoteok.io dia sekadar memunculkan iklan yang berkaitan dengan yang dipost oleh perusahaan remote tersebut Terima kasih telah menonton!